Ini adalah teknik memotong tingkat dewa. Lelaki itu menangkap seekor ikan dan mulai memotong dari bagian perut. Dan daging ikan dipotong seperti selembar sayap tonggeret. Tapi setelah diperhatikan, ikan yang dipotong dagingnya, sama sekali tidak merasakan apapun. Masih bisa berenang dengan lincah di dalam air. Master Hong adalah seorang koki dewa. Setiap ada pesta di desanya, dia selalu diundang untuk menjadi koki. Dia mengambil pisau kepala naganya. Membidik tepat babi yang ada di depan mata. Sekali memotong, pisau akan mengelilingi tubuh babi. Melewati tulang dan pembuluh darah, lalu berakhir keluar dari mulut babi. Tubuh babi terbagi dua, tulang dan daging semuanya terbelah. Tetapi pisaunya tidak terkena noda darah sedikit pun. Warga desa sangat terpukau. Tapi siapa sangka, di saat mereka melahapnya, tiba-tiba mereka merasa pusing, sakit perut dan muntah-muntah. Semuanya keracunan. Master Hong tidak mengerti. Semua sayur dimasak oleh dia sendiri. Mana mungkin ada salah. Oh ya, garam yang terakhir ditambahkan. Adalah pemberian muridnya. Dia yang ada di balik semua ini. Master Hong berang, dan mulai memukulnya. Murid tersebut akhirnya menyerah dan mengaku. Ternyata yang menyuruhnya adalah keponakan Master Hong. Sengaja mencelakainya untuk merebut pisau naga. Tapi masalah sudah terjadi, Master Hong harus menanggungnya. Kepala desa memukulnya dengan tongkat sampai terjatuh. Pisau naga yang merupakan simbol masa klan Hong juga terjatuh di lantai. Seketika kehilangan kilaunya dan menjadi berkarat. Dia diusir dari desa. Manusia yang memiliki keahlian yang luar biasa tapi tidak diterima di manapun. Hati manusia memang licik. Master Hong pun datang ke kota. Dan menemukan sebuah restoran bernama Empat Lautan. Dia menghentikan langkahnya. Dan melihat totem yang ada di lantai. Dia teringat, ini adalah restoran yang dibuka oleh gurunya. Gurunya sudah lama meninggal. Sekarang restorannya dijaga oleh dua anak perempuannya. Setelah Master Hong masuk, si gadis bertanya kepadanya mau makan apa. Jawaban Master Hong membuat orang tercengang. Dia memesan kol rebus. Sayur ini terdengar simpel. Tapi sangat menguji keahlian Koki. Kepala Koki tahu, ini pasti seorang ahli. Pada saat yang bersamaan, seorang preman juga datang ke restoran. Sejak kecil berlatih seni bela diri, keahlian memotongnya luar biasa. Sangat angkuh. Melihat Master Hong yang diseberangnya memesan kol rebus. Merasa penasaran, juga ikut memesan. Saat kol rebus dihidangkan di atas meja. Master Hong mencicipinya. Dia hanya mengeluarkan dua kata, minta bon. Bos Cui Hua datang bertanya, apa ada yang tidak puas? Master Hong berkata, sungguh terlalu biasa saya tidak puas sama sekali. Kepala Koki emosi saat mendengarnya. Dan mengajaknya bertanding keahlian memasak. Kalau dia menang, kepala Koki akan meninggalkan restoran. Kalau dikalah, Master Hong harus mencuci piring di sini selama satu tahun. Master Hong merasa tertantang dan menerima pertandingan ini. Dan mengundang preman diseberang untuk membantunya. Dan soal perlombaan kali ini adalah, memasak bebek. Kepala Koki sekali melihat, langsung memahami rangka bebek. Dan langung mulai bekerja. Tak lama kemudian sayur pun dihidangkan. Xiaomei duluan mencicipi bebek yang dimasak oleh kepala Koki. Rasa dan teksturnya sangat pas. Luar biasa. Tetapi Master Hong hanya mengeluarkan empat kata, sudah pasti ngomongnya begitu. Xiaomei kesal. Menunjuk ke arah bebek yang dimasaknya. Kamu lihat bebek ini. Baru dihidangkan, sudah dingin. Lalu mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Adik Ya Tuhan, kenapa sangat panas? Tiba-tiba kulit bebek robek, mengeluarkan panas dan suara mendesis. Rupanya bebek yang dilumeri maltosa, mempunyai efek menghangatkan. Tidak hanya begitu, Master Hong mengetahui bebek sifatnya dingin. Saat melakukan kontak dengan pisau, daging bebek akan mengeras dengan cepat. Maka itu, saat memproses bebek yang diandalkan adalah tenaga dalam. Xiaomei mencicipinya, langsung terkesan. Kepala Koki mencicipinya, ekspresi berubah, langsung mengaku kalah, dan meninggalkan restoran. Sejak saat itu, Master Hong berhasil menjadi kepala Koki di restoran. Bersama dengan si Preman Awei. Awei sifatnya angkuh, tidak terima menjadi pembantu Master Hong. Dan mengajak Master Hong bertanding keahlian memotong. Pertandingan dimulai, Master Hong mengambil seekor ikan. Dengan sigap memotongnya menjadi lembaran. Tetapi ikan yang diambil dagingnya, masih bisa hidup dan berenang dengan bebas. Lalu mencicipi daging ikan. Segar lembut manis halus. Daging ikan rasanya seperti hidup kembali di dalam mulut. Awei akhirnya mengaku kalah. Dan meminta Master Hong untuk menjadi gurunya. Master Hong memang bermaksud begitu, tapi tidak langsung menyetujuinya. Masalahnya Awei sifatnya tidak sabaran dan angkuh. Master Hong mengeluarkan baskom berisi pisau-pisau. Pisaunya semua berkarat. Lalu menyuruhnya mengasah pisau, melatih kesabarannya. Dalam beberapa hari, semua jenis pisau diasahnya sampai tajam sekali. Selanjutnya adalah membantu koki. Dari pagi hingga malam. Mengiris kulit wortel, memotong daun bawang, bawang putih, jahe. Dari kecil sampai besar semua harus dikerjakan. Dalam waktu 2 bulan, Awei menghilangkan sifatnya yang impulsif. Master Hong akhirnya menerima dia menjadi murid, mengajarinya memasak. Yang pertama yang harus dipelajari adalah menggoreng telur. Masakan ini tampak mudah, tapi harus detail. Supaya bisa wangi, empuk, lembut, halus. Saat mengocok telur harus pas kombinasinya. Panci panas dan masukkan minyak. Atur apinya. Semuanya membutuhkan pengalaman. Kalau Awei berhasil mempelajarinya, baru bisa lulus. Dengan adanya kerjasama antara Master Hong dan Awei. Usaha di restoran semakin ramai setiap harinya. Hal ini menarik perhatian keponakannya. Dia juga membuka usaha restoran di kota. Pelanggan direbut oleh mereka. Sungguh lancang. Lalu dia mengerahkan bawahannya untuk pergi restoran 4 lautan. Sengaja memasukkan paku ke dalam sayuran. Membuat onar, dan merusak nama baik mereka. Usaha di restoran menurun drastis. Master Hong merasa bersalah. Dan bertekad untuk bangkit kembali. Dan kesempatan pun datang. Di dalam kota akan diselenggarakan pertandingan memasak. Yang menang akan mendapat hadiah yang besar. Dan menjadi sangat terkenal. Di sisi lain, keponakan juga mendengar kabar ini. Dan ingin menguasai posisi pemenang. Dia meremehkan Master Hong. Hari pertandingan. Keponakan mengutus pemenang pertandingan memasak tahun lalu si gendut untuk bertanding. Di pihak Master Hong, dia mengutus Awei. Pertandingan memasak dimulai. Awei akan memasak. Masakan empat rasa. Dia membuang tulang burung puyuh. Lalu dimasukkan ke dalam burung merpati. Lalu burung merpati dimasukkan ke dalam perut ayam. Kemudian ayam dimasukkan ke dalam perut bebek. Dimasak dengan api kecil dan dilumeri saus rahasia. Satu macam masakan yang merupakan gabungan dari empat macam daging. Dagingnya sempurna, sungguh kahlian yang luar biasa. Awei berhasil masuk ke babak final. Bersama dengan tim si gendut. Soal untuk babak final. Hanya ada empat kata, memasak tanpa mengubah rasa. Yang artinya tidak menambah bumbu apapun di dalam sup. Hanya memasak tidak diubah agar rasa aslinya keluar. Si gendut memutuskan untuk membuat pencobaan Buddha. Sayur-sayuran, daging semua dipotong dengan detail. Lalu dimasukkan ke dalam kukusan bambu dan dimasak dengan api kecil. Masukkan ke dalam pot. Dan tuangkan sup. Panaskan sampai apinya merata. Sebuah mahakarya, pencobaan Buddha, selesai. Para juri mengatakan masakan ini sempurna. Sebaliknya di sisi Awei. Dia memutuskan untuk memasak kol rebus. Hal yang paling sederhana adalah hal yang paling susah dikerjakan. Mari kita bahas kol ini dulu. Harus menggunakan kol yang baru tumbuh. Dan memilih bagian yang paling muda dan manis. Lalu sayur kol ditusuk-tusuk dengan sebuah jarum. Agar kesegaran dan kemanisan kaldu sayur kol bergabung dengan sempurna. Dan kaldu ini, harus dimasukkan ke dalam cincangan daging ayam. Diaduk merata dan disaring secara bertahap. Agar rasa supnya lembut, segar dan wangi. Terakhir tambahkan tahu yang diiris dengan pisau naga. Kol rebus selesai dimasak. Di hadapan juri, tahunya perlahan mekar. Dan menyatu dengan supnya. Mereka meminumnya dan menutup mata. Lalu merasakannya, sungguh puas. Menggunakan bahan yang paling biasa dan sederhana. Dan dimasak menjadi sesuatu yang berharga. Ini baru namanya, memasak tanpa mengubah rasa. Si gendut tidak senang. Maju dan mencicipinya. Lalu melepas topi kokinya dan pergi tanpa berkata apapun. Akhirnya semua orang bertepuk tangan. Awe menjadi dewa koki dalam pertandingan tahun ini. Sebenarnya memasak itu sama dengan orang. Daripada hidup penuh perhitungan, lebih baik menjadi diri sendiri. Maka hidupmu akan bersinar. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.